Terungkap Alasan Riam Ibram Cinta Dewi Persi Dewi Persi dan Rian Ibram belakangan dikabarkan dekat Bahkan beredar isu bahwa keduanya saling suka Meski begitu sampai saat ini belum ada penegasan bahwa dua host tersebut menjalin pacaran Kendati dikabarkan belum pacaran tapi Rian Ibram sendiri sudah mengungkapkan Apa alasan yang membuatnya suka dengan Dewi Persi Rian Ibram menyampaikan alasannya secara belak-belakan saat acara pagi-pagi ambiar di TransTV Pada kesempatan itu topik yang dibahas seputar jatuh cinta Awalnya wanita yang akrab di Sapa DP bertanya dulu pada Rian Ibram Soal kapan jatuh cinta padanya Tidak malu-malu Rian Ibram menjawab pertanyaan Dewi Persi mengaku rasa muncul Karena mantan istri Alditahir itu sering mengingatkan sholat Aku punya rasa semenjak kamu sering ingetin aku buat sholat Kata Rian Ibram dikutip pada Jumat Bukan tanpa sebab Rian mengaku alasan itu baik Sebab pada dasarnya pasangan yang baik akan membawa ke hal-hal yang baik pula Meski mengaku cinta tapi Rian Ibram tak ragu saat ditanya soal kurangnya Dewi Persi Ia menyebut DP bawel Mulutnya ada berapa? 18 Tukas Rian Ibram Persyaratan? Pernyataan Rian Ibram soal kekurangan itu ditimpali Dewi Persi yang membela diri Ia menyebut sikapnya untuklah kebaikan Terima semua kekurangan Dewi Persi, Rian Ibram buat pengakuan Pas kecerai dari Angga Wijaya, tak lama Dewi Persi dikabarkan menjalin hubungan spesial Dengan sosok kris yang tertempan Rian Ibram Rian Ibram kabarnya berusaha mencoba masuk dalam kehidupan asmara Dewi Persi Yang sempat hancur oleh Angga Wijaya Kabar Rian Ibram untuk mendekati Dewi Persi membuat publik terkejut Rian Ibram memuji kepribadian Dewi Persi pasca keduanya saling mengenal hingga lebih dari 2 tahun Meskipun begitu Rian Ibram tidak tutup mata Dan menyadari bahwa Dewi Persi sebagai sosok artis kontroversial Hanya saja Rian Ibram tidak memandang Dewi Persi hanya dari satu sudut pandang Terlebih ia mengenal wanita ini lebih dekat Sehingga Rian Ibram memiliki nilai tersendiri pada DP Aku suka saat bareng dia Kalau dilihat dia tipikal di Instagram Suka marah-marah Ngomel Karena aku kerja sama dia Setiap hari aku tahu ternyata dia itu seperti ini Seperti ini Banyak hal yang orang gak tahu Ujar Rian Ibram dikutip hoax.id dari Youtube TransTV Official Rian Ibram tak terlalu memperdulikan citra penyanyi dangdut Dengan pemilik nama lengkap Dewi Muria Agung tersebut Buat aku marah-marah dia itu di Instagram hanya emosi sesaat Karena dia gampang kepancing sambungnya Ria kelahiran 1985 ini mengenal sosok Dewi Persi yang lain Yang lebih baik ketimbang yang banyak publik ketahui Sehingga keburukan-keburukan dari Dewi Persi lainnya ini Kala dan sirna di mata Rian Ibram Sebenarnya dia ini tipikal yang sering memberikan Wajangan-wajangan baik biasanya diingatkan ibadah Katarian Ternyata Rian juga memiliki memori indah bersama Dewi Persi Selama 2 tahun bersama Momen inilah yang menjadikan titik Rian Ibram Memiliki pandangan berbeda terhadap Dewi Persi Ada satu hal yang aku terjut sama dia saat kita briefing Setelah itu biasanya dia suka ngaji tutur Rian Dan dia selalu bawa indah ke makanan Selama 2 tahun ini Setiap hari gak pernah alfas Sekalipun bawa indah ke makan siang pungkasnya Walaupun sudah tampak semakin mesra dan dekat Dewi Persi dengan Rian Belum ada pembicaraan untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih serius Dikabarkan rela gelontorkan 1 miliar rupiah untuk operasi ketawanan Dewi Persi keakui tak pernah dapat nafkah lahir batin dari mantan suami Dewi Muria Agung atau kerap dikenal sebagai Dewi Persi Memang kerap menulai sorotan dari masyarakat Dewi Persi yang kini tengah perang dingin dengan Nikita Mirzani Rupanya memiliki masa lalu yang sangat berliku Melansir Tribunews.com di tahun 2011 Dewi Persi alias DPD dikabarkan rela menggelantarkan uang hingga 1 miliar rupiah Hanya untuk operasi ketawanan Dewi Persi melakukan operasi pembuatan selaput darah baru pada 2011 di Mesir Bukan tanpa sebab Dewi Persi mengaku melakukan operasi keperawanan untuk menghindari zina Namun tanya itu Dewi Persi rupanya mengaku sempat mengalami kesedihan dalam menjalani rumah tangganya Dewi Persi harus melanggil pahit saat dua kali alami kegagulan sampai dipertanyakan lantaran belum memiliki momongan Seperti diketahui Dewi Persi menjalani pernikahan pertamanya dengan pedang dut Saiful Jamil pada tahun 2005 Namun pernikahan itu tak bertahan lama dan berakhir pada 2008 silam Setahun kemudian Dewi Persi menikah dengan seorang aktor bernama Al-Dithaher pada tahun 2005 dan bertahan satu tahun saja Baru-baru ini Dewi Persi akhirnya memberikan kehidupan rumah tangganya sebelum menikah dengan Angga Wijaya Hal itu terbongkar dalam video channel youtube di Ruben Onsu Dewi Persi hadir bersama Angga Wijaya Dalam unggahan itu Ruben Onsu awalnya bertanya soal kapan Dewi Persi berniat memiliki momongan Namun Dewi Persi justru mengungkapkan kehidupan pernikahnya sebelum dipinang oleh Angga Wijaya Atau pas menjadi istri Saiful Jamil maupun Al-Dithaher Pernikahan pertama gimana mau hamil selesai diungkapkan ya Semua juga sudah tahu saat Dewi Persi disusul tawa terkekek Menyedihkan deh pokoknya ucap Angga Dewi menguturkan bahwa pernikahan pertamanya selama 2 tahun Ia banyak menghubungkan waktu bolak-balik ke pengadilan karena di talak Belum lagi saat itu Dewi Persi dan Saiful Jamil temennya tak bisa ranjang Dewi mengungkap saat itu menikahnya lah sebuah sepatu Setemun ia tak tahu suaminya berada di mana Pokoknya selama 2 tahun itu setelah berstunik ke Aceh tapi aku nggak tahu suaminya di mana Sementara pernikahan kebuannya dengan Aldithaher juga tidak membuatnya bahagia Terima kasih telah menonton! Terima kasih sudah menonton!